Percara dengan Ahmad Dhani pada tahun 2008, Maya Estianti memang jarang terdengar dekat dengan seorang pria. Tahun lamanya menyandang status janda, wanita 42 tahun ini akhirnya memutuskan kembali membina rumah tangga. Menikah dengan pengusaha bernama Irwan Musri. Pada tanggal 29 Oktober 2018 lalu, transmen di negara Sakura Jepang ini memang menjadi kabar yang begitu mengejutkan. Pasalnya, kedekatan Maya dengan Irwan sangat jarang terendus oleh Maya ini berawal dari unggahan orang-orang terdekat Maya dan menjadi pembicaraan warganet. Pasalnya, pernikahan dua insan itu hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat masing-masing mempelan. Jangan halayak ramai, tak sedikit di antara mereka justru penasaran dengan bagian pendukung dari pernikahan mantan istri Ahmad Dhani itu. Dipilihan lokasi akad nikah, riasan wajah natural, hingga pusana yang dikenakan oleh musisi cantik itu saat resmi melepas status jandanya. Dan tim insert telah merangkungnya untuk Anda. Kami Jepang dipilih Maya dan Irwan menjadi lokasi akad nikah mereka. Bila melihat lebih dalam, terlihat jelas bagaimana kemegahan eksterior dan interior masjid tersebut. Masjid yang terletak di kawasan distrik Shibuya Tokyo ini adalah masjid yang cukup spesial. Lantra itu termasuk yang tertua di Jepang. Yang luas 700 meter persegi ini disebut-sebut sebagai masjid terindah di wilayah Asia. Pada ini diketahui bisa menampung 1.200 jamaah. Ini makin terasa ketika dari kejauhan kita bisa melihat desain artistik masjid dengan kubah berdiameter 25 meter. Selatan indah membuat kekasih Al-Ghazali, Alisa Degi, sejuga terpesona. Jadi salah satu anggota kerempat yang hadir di hari bahagia Maya, ia tak lupa mengabadikan masjid Tokyo Chami ini. Jadi ditambah dengan kebahagiaan dua insan di dalamnya seolah menyempurnakan awal baik menjalani bahtera rumah tangga. Jadi tidak salah, jika Maya dan Irwan memilih masjid ini untuk dijadikan tempat mengucapkan janji suci-nya yang pemirsa, Maya Estianti saat hari spesialnya juga tak lupa dari perbincangan warga net. Bagaimana tidak, busana yang membalut tubuh Maya membuat ibu tiga anak itu terlihat begitu cantik. Putih gading membuat Bunda Maya tampil elegan. Suami Irwan juga tampak gagah dengan setelan jas berwarna abu-abu. Maya tak datang dari desainer sembarangan. Peran bernama Olive ternyata adalah sahabat Maya sejak tinggal di Surabaya. Tahu memang sering membuatkan pakaian untuk Maya sejak yang lulus dari perguruan tinggi. Tapi secara pasti perihal biaya yang dikeluarkan oleh Maya untuk gaun cantik tersebut, lupa yang sering diminta untuk merancang pakaian beberapa selebriti papan Apera, Fia Valen, Nindi Ayunda, Ayu Dewi dan Beberak. Berapa kira-kira harga gaun pengantin Maya Estianti yang pemirsa insert? Kasih dan gaun pengantin yang jadi perhatian pada pernikahan Maya Estoris kepala yakni mahkota yang dikenakannya juga mencuri perhatian banyak orang. Itu ternyata diproduksi teman dekatnya, artis cantik Happy Salma. Tanya pembuatan mahkota itu langsung dibuat atas permintaan Bunda Maya. Mantah agar mahkota dibuat sederhana dan simpel. Karena tetap saja mahkota tersebut menampilkan detail yang cukup menawan. Ini rupanya memakan waktu kurang lebih satu bulan lalu jika mahkota tersebut dibuat sesuai dengan karakter perempuan kelahiran Surabaya Jawa Timur. Again, rasanya kurang lengkap tanpa polesan riasan di wajah. Sebagian besar Maya Estianti tentu menginginkan tampil all out di hari bahagia pernikahan. Ia tidak ingin salah pilih. Makeup artis yang dipilih Maya ini sudah berpengalaman dan sangat ahli di bidangnya. Atau yang lebih dikenal dengan nama Bu Miao itu dipilih untuk menyulap wajahnya yang cantik menjadi semakin sempurna di hari pernikahannya. Satu ini sudah tidak perlu dilakukan lagi eksistensinya. Mampesor ibu kota seperti Laudea Shintiabella, Acahsep Triasa, Titi Raju Bintang, Bunga Citra Lestari, Gita Gutawa hingga Nasional Atlas Monika, dan Jasa Bu Miao. Meski tidak diketahui berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Maya, resmi menjadi sepasang suami istri, Maya Estianti pun diketahui telah kembali ke tanah air. Hal ini terungkap dari Instagram Sur di akun Instagram Maya kemarin yang mengisyaratkan jika produser musik ini sudah pulang ke rumah. Video itu memperlihat tumpang yang lengkap dengan lauk pauknya. Dilengkapi dengan ucapan terima kasih Maya atas pemberian hadiah dari asisten Maya ke Indonesia. Tim Insur mencoba mencari tahu kebenaran akan kabar tersebut. Yang terletak di penjataan Jakarta Selatan pun disambangnya oleh tim dan didapati bahwa benar lah kembali ke Jakarta. Ketika bertemu pengantin baru, kita tunggu saja. Semoga saja dalam waktu dekat Bunda Maya akan membagikan cerita bahagia seputar pernikahannya. Terlihat atribut-atributnya itu cantik banget Maya Estianti. Apalagi kalau makotanya, wow, real simple. Terlihat simple dan mahal. Pas banget dengan Maya Estianti. Dan memang mungkin nggak kelihatan seperti ibu dari tiga anak ya. Itu seperti anak gadis loh, bahkan lebih langsing dari kamu. Aduh, aku kalau langsing. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi yang pasti dia yang biasa menjadi ratu sehari akan menjadi ratu seterusnya di hati sang suami luar musli. Dan memang kalau kita melihat pemirsa banyak sekali kan isu yang berhembus mengenai rencana pernikahan. Mereka ada yang mengatakan di Tokyo dan ternyata benar kejadiannya. Dan mereka memilih sebuah masjid di Tokyo yang memang dikenal sebagai masjid yang tertua di Jepang. Dengan kita lihat tadi sangat indah dan sangat hikmat juga prosesnya berlangsung. Dan ini juga di dalam satu masjid terindah di wilayah Asia. Hmm, pasti juga mereka pun banyak foto-fotonya pastinya ya. Terus mengenai sesi pemotretan di mana kita akan melihat Ririn Eka Wati, Usi Sulisya Wati, Sofia Vergara, loh bukan? Wah, cuman jauh dong. Dan juga Richard Kyle, ternyata dari mereka berempat ini memiliki kesamaan dan melakukan semua photoshoot. Kenapa tiba-tiba ada Richard Kyle nyempil ya? Nggak tahu, jejar kemarin ya. Mungkin kamu juga nyempil nanti ada. Kamu juga hari ini nyempil loh posisinya ya. Oke, seperti apa beritanya ini dia untuk Anda. Sama lagi. Sama lagi. Di talah air, Ririn Eka Wati dan Usi Sulisya Wati melakukan pemotretan bersama dengan beberapa sahabat mereka. Pemotretan ini rupanya dilakukan sebab Ririn dan rekan-rekannya sudah jarang sekali bertemu. Sebuah kebetulan yang mereka syukuri, di mana mereka semua mempunyai waktu luang yang sama. Menempatkan momen begitu saja, Ririn bersama rekan-rekannya pun memutuskan untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka. Dapat kesempatan untuk melihat behind the scene pemotretan oleh Ririn Eka Wati, Usi Sulisya Wati dan Mark Koneng besan mereka yang lain. Dan Usi, dalam proses pemotretan kali ini rupanya tampak atris cantik Sofiella Juba yang tengah bersiap-siap mengikuti sesi pemotretan bersama dengan Ririn. Dan kalau pemirsa insert, sekarang lagi siap-siap mau foto, rambutnya udah rapi, udah pake baju juga, makeupnya juga udah rapi. Tapi sebelum foto-foto, kita ngobrol dulu sama yang punya hajat nih. Eh gak usah kolor. Hai Ibu. Halo. Gimana kumpulkan artisnya hari ini? Aduh, aduh pusing. Gimana ya, itu kayaknya udah dari sebulan sebelumnya gitu ya. Kayak jelas susah semuanya, bukan masing-masing. Jadi ya alhamdulillah sih hari ini bisa kumpul semuanya. Make up, artis juga, hairdo, stylist, semuanya. Itu untuk nyatuin itu gak gampang sih. Jarang ketemu. Ketemu kalau acara sebentar-sebentar-sebentar, yaudahlah ini pas foto sekalian deh gitu loh. Ini tim-tim gitu aja sih. Selain artisnya ada asistennya yang memang udah lama juga. Terus ya kalau moon makeup juga makeup-makeup artisnya. Makeup yang biasa suka dipake sama artisnya. Setiap tahun. Terakhir tuh al-muno sama-al-muno. Iya, terakhir itu pas terlumah jumpa. Saya insert. Sekarang kita mau pemotretan. Yuk ikutin terus. Aktur sekaligus model Richard Kyle yang juga trut andil dalam pemotretan bersama Ririn, Usi, dan Sofia. Yang terlihat seksi dengan belutan dress berwarna hitam. Dengan riasan natural yang kian membuat penampilannya terkesan anggun. Sofila Juba, Ririn Ekawati tampil dengan riasan seksi dan anggun. Dress berwarna abu-abu yang kerap membuat dirinya terlihat mempesona. Oke, tadi udah liat pemotretan kita seseru apa. Mau liat hasilnya gimana? Yuk, liat yuk. Oh, Pak Fotografer. Halo, Burhan. Oke, Mas Burhan kita boleh kasih liatnya sih bocorannya foto-foto tadi sedikit aja. Siap, siap, siap. Mungkin mau liat. Tuh. Nah, semacam itu. Karakter Karirin. Temanya sih disini lebih fun ya. Lebih kayak kebersamaan sama teman-teman talent yang lain sih. Jadi kayak lebih enjoy the moment aja sih. Lebih interaksi lah. Interaksi yang lain gitu sih. Bisa kelihatan dari lokasinya segala macam lebih glam sih. Lebih glam terus lebih agak European Western gitu lah. Lebih agak modern sih. Kelihatan 17 lah masih lah. Ini masih. Dia bilangnya lebih muda 20 tahun. Lebih muda 20 tahun. Karena aku nanti November tanggal 11 ini udah 37. Nggak kelihatan sih. Oh, thank you. Udah ini terakhir. Tinggal foto sendiri. Foto sendiri, siap. Sama-sama, Kak. Siap, siap. Kita nggak sabar mau liat hasilnya seperti apa. Semoga seperti yang kita harapkan bagus. Oke, pemirsa. Insert, terima kasih banyak udah ngikutin kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Bye. Cantik banget ya. Gompak banget juga. Dan kompak banget mereka semua. Dan juga tadi kalau nggak salah dari ini juga ya lagi. Amil besar tapi nggak kelihatan hamil juga disitu. Pasti seru banget sesi pemotornya. Kita juga nggak sabar mau liat hasilnya. Iya, mungkin juga ada sesi pemotornya lagi. Kayaknya mereka gampang. Kalau kita tuh kayaknya mundur dikit. Meloknya. Nah ini aku ikutan dong kalau ada sesi fotoshoot. Nah ini berita selanjutnya nih. Perlu banget diperhatikan buat kita semua. Khususnya yang berkendara. Nah kalau buat ngelewatin pang kereta api harus hati-hati. Baru aja ada mobil yang ditablak sama kereta. Tapi itu gimana akhirnya ada korbannya? Tapi untungnya memang tidak ada korbannya masih keburu keluar dari mobil. Oke baiklah dan kita juga tahu kan saat ini sepertinya harus ekstra berhati-hati. Sedang banyak sekali kecelakaan yang terjadi yang melibatkan moda transportasi. Terutama kita semua sedang sangat kesedihkan dengan kejadian dari jatuhnya Lion Air. Dan ada juga seorang ibu-ibu yang menunjukkan sikap sangat aneh saatnya. Histeris menyaksikan proses evakuasi korban. Lengkapnya sesaat lagi tentunya hanya di... Insati. Yang hadir dalam gelaran acara fashion yang diadakan di kawasan Jakarta Pusat pada selasa 23 Oktober 2018 lalu dibuat heboh dengan aksi salah satu modelnya. Bukan sembiasa. Dimana model yang mencuri perhatian itu adalah Susi Pujia Stuti, Menteri Pemkelautan Indonesia. Aksi Ciamik, sang ibu menteri terlihat dalam pagelaran busana Anne Avanti yang bertajuk Badai pasti berlalu. Daunan megah itu Menteri Susi Halir sebagai salah satu bintang show-nya. Wanita yang lekat dengan jargon masuk tangkap dan tenggelamkan itu tak kalah keren dari model lainnya. Tak percaya? Lihatlah bagaimana lenggak-lenggok sang menteri di atas catwalk pemirsa. Susi pada sesi penutup itu tampil begitu luas dan santai. Tidak saja, gaya berbusananya pun lebih rock and roll dengan menges dan kain tenun yang membalut bastier hitamnya. Untuk hiasan kepala, Menteri Susi terlihat mengenakan headpiece berupa turban. Sementara di sini, ia memilih menggunakan sepatu boots hitam dari bahan kulit. Aksi garang dari sang menteri itu terasa semakin menggigit tatkala ia melengkapi penampilannya dengan menggunakan kacamata hitam. Alhasil, riang berlenggok di atas catwalk sembari diringi lagu Indonesia Jaya itu berhasil membuat penonton bersorak. Mereka berteriak dan bertepuk tangan hingga menggema di seluruh ruangan. Suci matapun tak mau melewatkan momen langkah tersebut dengan mengabadikannya melalui telpon genggam. Susi di atas catwalk bukan hanya menjadi bintang show untuk Ana Apanti, melainkan ada misi mulia di balik itu, di mana wanita 53 tahun menyetujui tampil dalam gelaran fashion show dengan syarat sang designer tersebut mau memberikan donasi sebanyak 10 kapal yang diperuntukkan untuk melayan yang menjadi korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Palu dan Donggala, kalau Bu Ana mau kasih 10 kapal, saya mau jalan. Setelah kali pertamanya sang menteri unjuk gigi di panggung runway. Sebelumnya di pagelaran busan Ana Apanti, menteri Susi tampil manis dalam balutan kebayang indah dengan riasan sanggul yang membuat penampilan wanita kelahiran 15 Januari 1965 tampak ayu. Kebun melenggang di panggung catwalk memang membuat masyarakat terpukau, tetapi di balik aksi kerennya itu, ada pula sederet prestasi yang tak bisa dilewatkan. Pas 4 tahun Susi mencabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, produksi ikan di Indonesia semakin meningkat setelah melenggelaman kapal dari tahun 2014 hingga 2018. Amandetik.com, sebanyak 488 kapal maling ikan yang sudah ditenggelamkan, ada pun ratusan kapal tersebut berasal dari Filipina, Thailand, Malaysia hingga China. Mai dan Mulan Jamila adalah dua nama yang lekat dengan kehidupan sang maestro musik Indonesia Ahmad Dhani. Meski Maya sederhana dengan Ahmad Dhani, kini Maya kembali dibandingkan dengan Mulan Jamila, buk bermusik namun melalui aksi berlenggak-lenggak di panggung runway. Selain Menteri Estianti dan Mulan mendapatkan solotan tajam publik, ada yang memuji namun ada pula yang memberikan sindiran pedas ke salah satu pihak. Ketika itu tampil dengan gaya busana CRI berwarna biru, sementara untuk bagian hijabnya dilengkapi dengan headpiece manik-manik yang menyerupai mutiara. Setelah terlihat mengenakan busana tenun panjang rancangan dari desainer Ana Avanti, dengan busana yang mereka kenakan, kedua wanita ini pun tampak percaya diri melenggang di panggung catwalk. Mantan rekan duet yang dipersatukan dalam ajang fashion show itu memang mencuri perhatian, namun yang namanya public view saja menuai komentar nyinyir dari warganet, Seperti Mulan, aksi kerennya di catwalk itu ternyata malah dianggap pasukan baris berbaris. B, karena tangan Mulan yang terlalu melambai kencang, berbeda dari gaya catwalk biasanya. Alhasil, para penikmat dunia maya ini membanding catwalk Mulan dengan maya, mereka menyukai aksi maya lebih elegan dan anggun dibandingkan mantan rekan duetnya dulu. Di tanah yang datang dari warganet, sejatinya maya dan mulan bukanlah yang lihai berlenggak-lenggok di atas panggung catwalk, hanya mereka sudah memberikan pos terbaik, walaupun tak luput dan gak cercaan dari segelintir warganet. Lantah begini, siapakah menurut pemirsa insert yang lebih trendy di panggung catwalk, Tianti atau Mulan Jamila? Menurut Anda nih berdua, di mana yang lebih anggun? Ya beda, kak. Kalau menurut aku, Menteri Susi. Takut ditenggelemin soalnya kalau salah ngomongkan ya. Tapi memang aksinya dia bersedia untuk jalan di atas panggung catwalk again, itu untuk sebuah cause atau sebuah alasan yang sangat bagus ya tentunya yang membantu para nelayan. Ya memang saat ini membutuhkan kapal juga. Betul sekali, dan itu salah satu syaratnya ya, sampai akhirnya sama Menteri, Bu Susi itu mau berlenggak-lenggak atas panggung. Walaupun tadi ya bajunya agak sedikit satria gitu, tetap tutup cantik, tetap ayu loh. Menurut aku sih. Itu, menjadi bintangnya dalam pergelaran kemarin itu ya. Sending, semua pada... Wah, luar biasa. Itu apresiasi buat Ibu Susi, tentunya satu tadi dengan alasan yang memang juga sangat positif sekali. Dan kedua adalah sama-sama Bu Susi ini dengan yang mode-mode lainnya, dan juga Ana Fanti, ini melestarikan budaya nasional ya. Terima kasih telah menonton!